Intro Main game apapun, kalau ada hacker, pastinya jadi gak seru gak sih guys? Soalnya mereka kan mainnya tuh pasti gak adil dan punya kekuatan lebih sendiri. Nah, kali ini kita udah ngumpul nih, momen ketika cheater bikin kacau sebuah game. Langsung aja yuk! Fall Guys Dalam game yang banyak dimainin sama anak-anak kayak Fall Guys, ternyata ada juga guys, cheaternya. Ya, emang wajar sih, karena emang hampir di semua game, rasanya pasti ada aja deh, cheater yang bakalan ngehancurin game tersebut. Nah, pihak Fall Guysnya sendiri sih udah bilang, kalau mereka tuh ngebuat lobby gitu, khusus buat orang-orang yang isinya tuh cheater semua. Tapi mungkin aja guys, kalian tuh masih ketemu beberapa, dan yang paling banyak tuh adalah yang bisa jalan cepet. Kalau kayak gitu sih, mereka tuh gak gampang menang, apalagi kalau semuanya tuh kerja sama, supaya gak bisa lewat tuh di game-game tertentu. Cuma, yang lebih repot itu tuh kalau yang udah bisa terbang, dijamin mah kagak ada lawannya lagi. Mungkin mereka pake cheat kayak gitu karena gak menang-menang kali ya, sampai harus pake cheat gitu demi menang doang. GTA San Andreas Kalian yang udah ngerasa pro main San Andreas, rasanya harus cobain nih, speedrun kayak orang ini nih guys. Jadi dia itu nge-speedrun kenapa tim GTA San Andreas, tapi orang-orang yang nonton live dia itu bebas ngetik cheat apa aja untuk ngehampat dia. Bayangin aja tuh, kalian udah harus nyelesaikan misi, tiba-tiba aja bisa ada hal aneh yang bikin kalian mati sendiri, atau bikin mobil meledak di sekitar kalian. Sebenernya, ini sih bukan cheater gitu yang bikin gameplaynya jadi susah, tapi cheat dari game-nya itu sendiri sih. COD Warzone Tau gak sih kalian kalau Warzone itu bisa dimainkan secara cross-platform? Nah, cheater itu kebanyakan mainnya pada di PC, dan bahkan para pemain konsol itu tuh pada minta pemain PC itu jangan dikasih cross-platform. Bahkan pihak developer sendiri dibilang, kalau mereka tuh udah nge-ban lebih dari 70 ribu cheater, banyak banget gak tuh? Cuma karena mereka tuh ganggu banget dan ngerusak pengalaman bermain banyak orang, si developernya itu mengutuskan untuk membuat lobby gitu, khusus buat orang-orang yang pake cheat. Jadi, itu lobby tuh isinya orang yang pake wallhack lah, dan segala macem-macemnya deh. Bisa-bisa, muncul yang langsung mati lagi kalian. Team Fortress 2 Game 1 ini dulu sempet populer banget, pada awal-awal baru keluar guys. Tapi sekarang ini, hampir di set lobby tuh ada bot gitu yang bakalan nge-chat gak jelas dan ngelakuin hal-hal aneh setiap gamenya. Karena Valve juga gak pilih sama gamenya lagi, akhirnya para pemain tuh juga jadi ninggalin gamenya deh guys, satu per satu. Among Us Game 1 ini sebenernya kalau menang mah gak dapet apa-apa guys, cuma banyak aja yang pake cheat. Kalau cheatnya itu cuma langsung menang atau nge-kill cepet banget, rasanya sih mungkin biasa aja. Tapi yang parah itu adalah cheater yang ngancem-ngcem mereka buat nge-hack ID-nya, bukan cuma main game aja tuh. Wah, kalau begini, artinya kalian yang namanya Among Us itu datanya bisa gampang nge-hack ya guys. Pihak developernya sendiri sih mau ngurusin masalah ini katanya, tapi masih belum tau deh solusinya gimana. Kira-kira kalian tuh pernah ketemu cheater kayak apa sih guys di game? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di-dislike juga gak apa-apa. Jangan lupa like, share video ini ya.